Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman lantik dan mengambil sumpah anggota Badan Permusyawaratan Desa Sekabupaten Banjar masa jabatan 2020-2026 bertempat di halaman kantor seta Banjar selasa pagi. Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman mengucapkan selamat kepada anggota BPD yang baru dilantik dan diambil sumpah jabatannya serta meminta bisa bekerja dan melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab sesuai fungsi dan tugas berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan diminta selaku unsur pemerintahan desa pembakal dan BPD harus dapat membangun komunikasi yang harmonis sekaligus bersinergi dengan tetap melakukan koordinasi maupun konsultasi serta bekerjasama dalam penyelanggaran pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan di desa Ada pun badan penemu syaratan desa yang dilantik dan diambil sumpah jabatannya sebanyak 1.399 orang dari 277 desa terdiri dari keterwakilan wilayah dan keterwakilan wilayah perempuan Saya mengucapkan selamat kepada anggota BPD yang baru diambil sumpah jabatannya sebanyak 1.399 orang pada 277 desa Anggota badan penemu syaratan desa atau BPD yang diambil sumpah jabatannya pada hari ini ini merupakan wakil masyarakat yang dipilih secara langsung berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan adalah sebagai bagian pemerintahan desa dan merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa BPD secara umum mempunyai keunangan yaitu membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa atau pembakal melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa membentuk panitia pemilihan kepala desa serta menggali dan menampung, menghimpum, merumuskan, menyalurkan aspirasi masyarakat didengar diserap aspirasi masyarakat apa usul di pemerintahan itu ha? minta kalian minta kalah ngulit haaah 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 tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan